Selamat malam, salam otomotif, kembali lagi dengan Siddiq Nurya Den Channel Nah disini para brother semua kita akan kembali berbagi ilmu Kepada para brother dimanapun anda berada Ini ada motor Honda Pario Injective 125 atau 150 ya Itu hampir sama Itu permasalahannya adalah Motor ini dihidupkan Kita tekan tombol starter Mudah hidup ya Terus ketika digas motor ini berebet dan tidak mau jalan Kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Nah untuk permasalahan seperti itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor Yang pertama adalah di bagian pull pump yang kotor Untuk saringan atau rotaknya yang sudah lemah atau juga kotor ya Karena di dalam pull pump itu ada yang namanya rotak Nah yang kedua itu bisa diakibatkan karena di bagian injektornya yang kotor Nah selanjutnya bisa juga di bagian cok busi yang suka patah ya Kemudian di saringan udara Dan juga di setelan langsam atau setelan baut anginnya yang kotor Dan juga bisa diakibatkan karena di bagian trotol bodinya yang bermasalah atau kotor Nah nanti setelah kita cek semua kita akan coba reset di bagian jalur DLC ya Di dekat aki itu ada tempat reset ECM Kita akan reset dengan menggunakan kabel secara manual saja Oke langsung aja para brother semua kita akan coba hidupkan motor ini Oke kebetulan sudah kita bongkar terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Oke motor ini berbet ya Oke langkah pertama yang harus kita cek adalah di bagian saringan udara Nah ini para brother semua Untuk saringan udara ini mohon maaf ya Karena di bagian ini tidak menggunakan saringan udara Saya sarankan kepada para brother Kita gunakan saringan udara ya Usahakan bersih Langkah yang kedua adalah kita cek di bagian ini nih Tempat setelan baut langsam Atau setelan pengatur bensinnya ya Karena disini semakin kedalam di bagian baut setelan ini Itu akan semakin boros untuk BBM atau bensinnya dan semakin keluar Untuk di bagian baut setelan angin dan langsam ini itu akan semakin irit di bagian bensin Nah kemudian untuk setelan langsamnya yang ini Nah kemudian untuk setelan langsamnya yang ini ketika di bagian baut angin ini atau baut setelan langsam ini itu terlalu menekan ke bawah ya atau ke dalam Maka untuk langsamnya itu akan semakin rendah dan kebalikannya semakin keluar di bagian ini itu akan semakin tinggi untuk RPM atau langsamnya Oke kita akan coba lepas dulu dan kebetulan ini patah ya di bagian atasnya Kita pastikan bersih di bagian ini nih Jadi kita cek yang ringan-ringannya dulu Oke kita gunakan obeng min Ini patah ya Ini kita coba pakai tang Nah ini para brother semua Oke ini kotor sekali ya Nah ini kita bersihkan Oke Ini bisa kita gunakan bensin untuk membersihkan Dan ini kalau misalkan ada karbocleaner kita bisa bersihkan dengan menggunakan karbocleaner ya di bagian ini Oke kita coba bersihkan dulu Oke kita langsung pasangkan ini udah bersih ya Kita pasangkan kembali nanti untuk mengatur di bagian ini Kita sambil hidupkan motornya Oke kita coba pasangkan Nah ini mohon maaf patah ya para brother semua Bawaannya patah Sebetulnya ini harus diganti Oke kita kira-kira aja dulu Nanti untuk setel langsamnya Semakin ke dalam itu untuk merendahkan di bagian Langsam ya Semakin ke atas itu untuk meningkatkan di bagian langsam atau RPMnya Dan kemudian di bagian BBMnya juga Semakin ke dalam Untuk setelan bau dini Maksudnya atom ini Itu semakin boros di bagian BBM Dan semakin keluar ini akan semakin Irit untuk BBM Jadi kita sesuaikan aja ya Oke Itu langkah yang kedua Nah langkah yang ketiga adalah kita cek di bagian cok busi Barangkali di jalur cok busi Nah ini yang menyebabkan salah satu motor di tipe Honda Vario atau Bitgarby itu berbat Kita coba lepas dulu Kita cek Nah ini aman ya Kemudian kita cek di bagian ini Nah ini para brother semua bisa dilihat Untuk di cok busi ini Coba kita perjelas Bentar Nah Ini di dalam cok busi ini Nah ini Untuk besinya itu lepas ya Nah ini mau tidak mau kita harus ganti Nah ini lepas mohon maaf tidak kelihatan ya Nah ini lepas nih Posisinya longgar Ya barangkali di bagian ini yang bermasalah Oke Tapi kita akan coba pasangkan dulu Nah kalau misalkan Nanti setelah kita pasangkan Motor ini tetap berbat Kita akan coba ganti di bagian cok businya Tapi ini dugaan sementara adalah di bagian ini Apa di bagian ini ya Satu Kemudian yang kedua adalah tadi di bagian pengatur langsam Atau bau setelan angin yang tadi sudah kita bersihkan Nah ini permasalahannya itu yang kotor Oke kita coba pasangkan kembali untuk cok businya Oke untuk cok busi sudah kita pasangkan kembali Nah selanjutnya langkah yang harus kita lakukan Adalah kita cek di bagian Keluaran dari pulpam dan injektor ya Barangkali permasalahan adalah di bagian situ Nah untuk mengetahui pulpam itu bagus atau tidaknya Alias rotak atau dinamo dalam pulpam ya itu masih bagus atau tidak Ini diusahakan untuk Akinya itu benar-benar bagus Kita tarik sedikit Oke kita cek pulpam dulu nih Rotak dalam pulpam apakah bagus atau tidak Nah jadi posisinya ketika kunci kontak itu di on kan Nah dipastikan untuk semburan bensin yang keluar dari ujung selang ini Sebelum masuk ke injektor Nah disini itu harus benar-benar deras dan kuat ya Oke kita coba cari dulu tempat bensin ini Oke ini harus mengikuti kunci kontak Coba di kunci kontak on Coba Kunci kontak on off di on off Kunci kontak kunci kontak maaf kunci kontaknya di on kan Kunci kontak on Oke Kunci kontak on Terus coba kunci kontak on Nah ini untuk bensin bagus ya Coba kunci kontak on Oke untuk bensin bagus tidak ada masalah Jadi ketika kita kunci kontak on itu di bagian bensin itu benar-benar deras keluar Oke selanjutnya kita pasakan kembali dan kita cek untuk keluaran dari injektor Nah untuk cara mengetahui di bagian injektor Itu yang bagus atau kotor ya atau juga bermasalah Nanti kita akan lepas dulu di bagian ini nih Nah biasanya ketika kita menentukan injektor yang Bagus itu harus berembun ya Jadi posisinya harus berembun Dan tidak tersendat-sendat ketika kita engkol atau kita kickstarter seperti itu Nah kalau misalkan di bagian injektor Keluarannya ketika kita starter atau di selah ya Atau di kickstarter Itu terlalu deras keluar Di bagian BBMnya Maka permasalahan adalah di injektornya Karena tadi yang sudah kita cek di bagian pull pump itu deras keluarnya Nah ini para brother semua harus dilihat Ini bisa di cek juga Untuk seal ini pastikan bagus ya Nah ini sealnya jangan sampai rusak Oke kita coba kunci kontak on Dan kita di starter Nah ini kelihatan berembun ya Oke bagus Nah ini diusahakan para brother semua Jangan sambil kita merokok ya Kita safety dan juga di bagian cokbus ini Pastikan itu tertutup karena ini adalah bensin Oke Ini bagus tidak ada masalah Oke kita pasang kembali Berarti untuk pull pump dan juga di bagian injektor itu aman ya Oke ini sudah terpasang Nah sekarang kita akan coba reset di bagian ECM atau ECU nya ya Nah ini untuk di tipe motor Honda Apario Berada di bagian ini nih Oke ini untuk soket tempat jumperannya Nah ini yang harus kita ketahui para brother semua Nah ini posisinya kan seperti ini nih Nah ini ada kancingan dari bagian atas ya atau depan Nah Oke Di sini ada tiga kancingan Ini bagian atas Ini samping kiri Ini samping kanan Nah kita coba lepas seperti ini Nah yang harus kita jumper adalah di bagian jalur kiri ya Di bagian ini Berarti kabel warna hijau garis hitam Dan kabel warna coklat ini Oke paham ya Seperti itu Jadi yang harus kita jumper adalah di bagian kabel warna hijau Coba kelihatan ya Nah ini hijau Hijau garis hitam dan juga kabel warna coklat Kita cukup dengan menggunakan yang namanya kabel bekas Oke kita posisikan dulu kameranya nih Jadi di bagian sebelah kiri nih Jangan di sebelah kanan ya Ini untuk bagian atasnya Oke Oke ini para brother semua ya Cukup dengan alat ini Kita bisa jumper Oke kita coba Pasang ini posisi kunci kontak di opkan ya Oke Untuk jalur sebelah kiri Berarti kabel warna hijau garis hitam dan kabel coklat Satu kita tempelkan di sini Kemudian yang satunya kita tempelkan di kabel warna hijau garis hitam Oke nanti setelah Kita on kan kita akan coba lepas kembali hitungan 5 detik ya Nah ini diusahakan benar-benar terpasang Oke Oke kita coba ulangi lagi Oke Nah ini sudah terpasang Kita coba kunci kontak on Ketika kunci kontak on hitungan 3 detik sampai 5 detik Kita tarik di bagian salah satu ini Kabel jumperannya Kemudian kita pasangkan kembali Dan kita kunci kontak di opkan Setelah ini terpasang Jadi ketika kita kunci kontak on Nah ini harus terpasang seperti ini Kemudian kita tarik dulu di bagian salah satu ujung kabel ini keluar Kita hitung 3 sampai 5 detik Nah kemudian kita pasangkan kembali Baru kunci kontaknya di opkan Oke paham ya Kita langsung praktekan Oke kunci kontak on hitungan Satu apa 3 sampai 5 Satu dua tiga empat lima Kita lepas Nah ini kemudian kita pasangkan kembali Ini harus benar-benar terpasang ya Seperti itu Nah kemudian kita lihat di bagian lampu milnya Oke Diusahakan di bagian lampu mil Kalau misalkan Nyala terus atau berkedip Berarti resetnya itu berhasil ya Oke ini sudah di jumper ya Nah sekarang kita akan coba lepas Dan kita cek di bagian lampu mil Nah ini aman ya Tidak ada masalah Oke Ini langsung mati Ini posisinya kunci kontak on Ini hidup Kemudian mati ya Sekarang kita akan Coba hidupkan ya Para brother semua motor ini Mudah-mudahan Permasalahannya berebet Dan ketika digas itu Mau mengikuti putaran Atau RPM mesinnya Jadi seirama dengan gasnya ya Dan jangan lupa ya Para brother semua Mohon untuk bantu subscribe-nya Semoga channel ini bisa Semakin bermanfaat ilmunya Dan Berkembang tentunya Dan saya ucapkan terima kasih Kepada semua para subscriber Dan para penonton Oke kita akan coba hidupkan motor ini Dan kemudian di bagian ini Sensor TPS Nah di bawah ini Yang ini satu Ini yang kedua nih Kita gunakan Kunci L Bintang ya Kunci L bintang ini Untuk nomornya Nomor T25 Nah ini nomornya T25 L bintang yang di bawah sini Yang kedua ini Ini yang paling atas Ini yang kedua Kita bisa setel di bagian ini Sambil motor ini dihidupkan Kita geser-geser Ke atas atau ke bawah Nanti cari setelan yang pas ya Nah kalau misalkan Ketika dihidupkan motor ini Terdapat setelannya yang sudah pas Nah berarti kita harus kencangkan Jadi untuk ukuran Kunci L bintangnya Kita gunakan T25 Oke disini kita Mereknya merek Tekiro ya Yang kita gunakan Oke kita akan coba hidupkan Sambil di bagian ini Kita geser-geser Dan di Langsamnya kita atur Apabila ada yang ditanyakan Silakan tulis di kolom komentar Saja ya Kita coba langsung hidupkan ya Ini para brother semua Bisa dilihat Untuk sensor TPS Paling bawah Ini sekali lagi Bisa kita geser-geser Dan kita cari setelan yang pas ya Oke kita coba starter ini Mudah-mudahan ini aman Tidak ada masalah Ini untuk Seteran ini Bisa kita coba Nah ini Jadi bisa kita setel-setel Di bagian ini ya Oke Nah ini ketinggian Kita coba turunkan Sambil kita setel Di bagian angin Nah untuk menurunkan Di bagian langsam Ini kita putar Ke arah sebelah kanan ya Ini kita coba Seperti ini dulu Kita coba gas kol Apakah mantap ini Nah ini masuk kurang pas Nah ini saya tahan Ini bagus Nah ini saya tahan Ketika kita Apa ketika Kita coba ini dilepas nih Seperti itu Nah ini kita coba Nah itu ada Berikutnya ya Oke Nah ini aman nih Kita tahan Oke semoga bermanfaat Dan jangan lupa ya Para brother semua Mohon untuk bantu Subscribenya Nah ini enak Alhamdulillah pekerjaan kita berhasil Dan tidak dapat yang diganti ya Cuma kita bersihkan Dan setel-setel Di bagian Apa Sensor ini nih Untuk setel manual Yang di LC itu Terus juga di bagian Saringan udara Karena tidak ada Sudah kita cek Terus di bagian Ini untuk setelan langsam Dan setelan angin Ini sudah kita cek Dan juga Di bagian Ini ya Sensor TPS Yang di bawah sini Di bawah Sensor yang atas ini nih Itu yang di bawahnya Itu sudah aman Cuma kita setel Dan bersihkan Semoga bermanfaat Dan salam otomotif 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 Dan salam otomotif